Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jakarta ini kan spesial, miniatur Indonesia Jadi Jakarta ini barometer politik, barometer ekonomi gitu ya Dan barometer bagaimana juga kegiatan sosial Jadi menurut saya kalau Jakarta sebagai ibu kota, Republik Indonesia gitu ya Tidak memberikan satu contoh, role model yang bagus Ini bagaimana nanti implikasi negatifnya terhadap daerah-daerah dari Sabang sampai Amerika Itu yang sangat mengkhawatirkan menurut saya Dan oleh karena itu harus hati-hati DPRD, Provinsi, DKI Jakarta harus mempertimbangkan secara serius gitu ya Apa alasan-alasan yang sangat bisa dipahami gitu ya Secara tentunya Selama ini alasannya kan hampir sama ya Konflik personal seperti itu Dan tetap undang-undang memungkinkan mereka untuk mundur Ini ada anggota komisi dua disini Yang mungkin bisa menjelaskan dari segi perundang-undangan sendiri kan memang dimungkinkan untuk mundur di tengah jalan Nah apakah ini memang sesuatu yang ideal apalagi kalau ternyata konfliknya konflik personal seperti itu Sebetulnya itu pil kada atau pemilu kada itu diatur di undang-undang pemda Sampai sekarang kita belum punya undang-undang khusus Yang isinya itu adalah pemilu kada Hari ini komisi dua sedang menunggu dari kementerian dalam negeri Tentang rancangan undang-undang pemilu kada yang salah satunya saya kira banyak yang kontroversi ya menurut kita Nah kembali lagi kepada persoalan mundur atau tidak mundur atau boleh mundur Kalau saya punya pikiran bahwa besok harus tegas mbak di undang-undang pemilu kada Seorang wakil, seorang kepala daerah tidak boleh mundur Kecuali alasan-alasan yang sangat prinsipal Wakilnya saja atau termasuk kepala daerahnya Jadi boleh mundur kalau misalkan dia tidak aktif ya Atau tidak bisa aktif ya misalkan meninggal atau sakit yang terlalu parah Yang kedua dia boleh mundur atau diberhentikan karena memang Perkasus ya Atau statusnya terpidana misalkan itu baru boleh mundur Jadi mundur itu tidak karena keinginan sendiri Sementara sebetulnya dia mampu dan bisa melaksanakan tugas itu Mundur karena alasan semenam Saya besok akan coba untuk memasukkan poin itu Kalau misalkan di rancangan undang-undang kementerian dalam negeri belum masuk Karena kalau ini terjadi dan dibolehkan mundur Itu setiap nanti wakil kepala daerah Karena tidak cocok, karena persoalan tidak diberi otoritas dan memenang Akhirnya mundur Dan biasanya konflik itu semakin kentara terbuka ketika menjelang akhirnya Menjelang akhir masa jabatan Dan menuju masa jabatan berikutnya Karena itu kita sebetulnya banyak sudah mendapat pengaduannya dari orang-orang Setelah kita analisis ternyata yang pertama betul itu Kedewasaan politik yang tidak ada Yang kedua menurut saya memang otoritas dan memenang seorang wakil itu tidak jelas memang Hanya umum saja di undang-undang 3.2 Nah besok saya kira penyelesaiannya tidak hanya di undang-undang pemilu kada Tetapi di pemdanya Makanya bayangan saya besok pembahasan pemilu kada itu harus berkorelasi Atau setidaknya bareng dengan pembahasan pemda Mas Malik sudah menjadi pengetahuan umum Bahwa yang namanya RUU itu biasanya bertahan jadi RUU untuk kurun waktu yang cukup lama Dan ini kan sekarang pilkada DKI sudah di depan mata Dalam kasus seperti ini katakanlah sekarang Kan itu tidak mungkin lah Ya makanya Komisi 2 selalu mendorong ke Mendagri kan Ini kan inisiatifnya pemerintah Dan kita sudah dengar 2, 3, bahkan sebulan yang lalu kita sudah dengar bahwa undang-undang itu Sudah dijanjikan oleh Mendagri bahwa Januari masuk Sudah dikonsultasikan ke Presiden Masuk ke DPR Akhir Desember Dulu janjinya akhir 2011 ya Tapi sampai sekarang belum masuk Sudah ada di segnet tinggal nanti dari itu Presiden kan diberikan ke DPR Jadi tinggal dibahas Mas Andrinov sendiri mendengar apa yang disampaikan oleh Mas Malik seperti apa? Kalau boleh mundur itu kan di dalam undang-undang sekarang juga sudah ada gitu ya Ya artinya tapi juga pasti prinsipnya tidak boleh juga mengambil hak orang untuk mundur Itu tidak mungkin Nah menurut saya yang harus ditambahkan dalam undang-undang revisi nanti adalah Memperjelas syarat-syarat untuk mundurnya itu Memperjelas syarat-syarat untuk mundurnya itu Jadi ini kan pengalaman dari beberapa kasusnya ada masalah-masalah baru Alasan-alasan yang tidak tercover oleh undang-undang yang ada Sehingga orang ya dengan alasan itu saja cukup bisa dipahami untuk ya silahkan mundur Nah bagaimana supaya ini soal bagaimana undang-undang difungsikan untuk menegakkan kepemimpinan nilai-nilai kepemimpinan Ternyata kan memang ini yang lemah Walaupun kita punya pansa silah harus gotong royong kerjasama Tapi dalam prakteknya yang dominan adalah individualisme Ya apakah itu dari wakil atau dari nomor satunya itu yang terjadi Nah bagaimana juga undang-undang ini difungsikan untuk menegakkan norma Menjadi melembaga Maka berikan syarat-syarat Kalau memang umpamanya itu Syarat tertentu harus peduli untuk bisa mundur Sekaligus untuk menggali kesalahan-kesalahan masing-masing Perlu sanksi gak Mas Andrinov? Kalau misalnya ternyata tetap bersikeras mau mundur Ya ini kalau jabatan politik sanksinya itu gak bisa ditinggi-tinggiin Gak bisa dikasih sanksi yang berat Kalau saya setuju sanksi Pak Andrinov Jadi begini selama ini beberapa wakil kepala daerah yang mundur Itu kan alasannya semua politik Semuanya politik Bukan karena alasan mereka tidak mampu Bukan karena alasan mereka berhalangan Tetap bukan Seorang Pak Prianto kemudian Pak Diki itu sangat mampu bekerja Jadi semuanya politik Dalam arti dalam kurun konflik politik Karena itu saya sepakat dan sekali lagi besok saya akan coba masukkan Harus sanksi Kalau bicara sanksi itu berarti sanksi ini harus dikenakan kepada yang bersalah Yang bersalah bisa jadi dua-duanya bisa juga salah satu lebih banyak salahnya Nah makanya syarat pengunduran diri itu harus ketat disitu dan sangat prinsip Tapi ketika misalkan seorang wakil kepala dia mundur Maka sanksi-sanksinya misalkan ya sudah selama dia menjabat sejak dilantik Gajinya kembaliin kepada negara Apapun pendapatannya harus begitu Kalau saya melihat sebetulnya demokrasi itu kan ada moral politik ya disitu Jadi politik ini tidak segedar dimaknai sebagai Bagaimana apa ya Berjuang untuk memperoleh kekuasaan Kepentingan bisa diinikan gitu ya Dipenuhi dan sebagainya bukan itu Tapi ada juga moral politik Bahwa demokrasi mensyaratkan ya Mensyaratkan karena ini nilai-nilai ya Mensyaratkan bahwa kita warga negara apalagi elitnya itu memiliki tanggung jawab moral Disitu tanggung jawab moral Artinya kalau mundur gak punya tanggung jawab Iya Karena itu gak boleh lagi maju di periode selanjutnya Cacat secara politik lah itu harus diberikan sanksi nanti Sanksi moral berarti Kalau incumbent ini maju di periode yang akan datang Patut diberikan sanksi politik ini Sanksi moral ya Sanksi moral berarti tidak memilih Iya Biasanya seperti itu Kita tahan disitu Nanti saya mau minta pendapat dari audiens Tapi pemeriksa kami juga harus break dulu sebentar Jadi kami harap Anda tetap bersama kami Ada nomor yang bisa Anda hubungi Apabila Anda ingin mengajukan pertanyaan Atau menyampaikan pendapat Anda sebagai warga Jakarta Tetaplah di Menuju Jakarta 1 Acara ini dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!